selamat menikmati ini full blood ya mas ya umur berapa hari mas 10 coba kita lihat bobotnya kira-kira 9,5 9,5 valid ini ya mas ini harganya per kilo 80 kali 9,5 berarti harganya berapa mas ini 80 yang ini temen-temen ternyata yang disini 80 ini untuk yang harga 80 ribu per kilo ini temen-temen kalau yang tadi ini full blood kita cek indukannya ini temen-temen 10 hari umurnya 10 hari 10 hari 9,5 berarti kemarin lahir bobot berapa mas kira-kira 5 kiloan 5 kilo ya berarti perhari nambah berapa kalau 4,5 dibagi 10 4,5 on 4,5 hampir setengah kilo ya mas ya ini induknya cuma satu anak tunggal ini anak tunggal mantep kalau jantannya ini mas ya iya impor nih sama induknya juga impor sih ini berarti bersertifikat impor semua semua iya yang dari mana nih mas impornya tidak yang dari burja oh burja dari burja semua burja malang ini temen-temen ah malas-malesan kalau pejantannya bobot berapa ini mas kira-kira mas dulu terakhir nimbang itu di 94 itu dulu mungkin di hampir satu kintah mungkin sekarang kali ya jadi salah satu keunggulannya peternak kambing bur yang pasti kenaikan berat badan berat badan cepet ya mas ya logikanya kita memang ternak ini kan buat buat ngejar kenaikan berat badan tuh karena memang kambing pedaging kan tujuannya kan itu kalau untuk yang F1 F2 kira-kira penambahannya berapa mas rata-rata mas F1 F2 itu di petani saya di mitra petani saya itu umur tiga setengah sampai lima bulan itu biasanya rata-rata di 15 sampai 25 kilo 15 sampai 20 ya anggap aja 17 gitu ya mas ya rata-rata mungkin ya nggak pasti mas ya tergantung polapakan dan perawatan juga kan ada juga yang di petani itu kalau genetik kan sama ya ya biasanya yang mempengaruhi polapakan induk susunya induk gitu kan berarti kalau usia tadi berapa empat bulan sudah sapih ya habis sapih disini tiga setengahan bulan lah berarti sapih tiga setengahan kalau umur empat bulan bobotnya rata-rata sudah di atas di atas 15-15 pasti ya berarti kisar 15-20 mungkin ya ada juga tiga bulan itu 20 kilo yang kemarin sambil itu tapi kan ya nggak semuanya macam-macam ini di RTK mas betina Oh betina berarti yang dipotong untuk jantannya untuk sementara iya betinanya calon induk tuh induknya untuk betinanya untuk calon induk ya betinanya calon induk kalau untuk betina di harga berapa mas betina kita jual F1 F2 enggak kalau F2 enggak ya kalau F1 kita jual timbang juga untuk F1 betina di harga kalau pengambilan banyak di harga 100.000 per kilo ya per kilo tapi kalau pengambilan milih sedikit bahkan bisa sampai 110-125 gitu kan lihat spek yang diminta kalau cuma ngambil satu misal gitu kalau F2 kalau F2 sudah enggak timbang lagi mas harga jogrok ya jogrok ya kisaran berapa mas empat bulan itu kisarannya di sekitar kurang lebih tiga juta lah ini ya tapi ini kan itu persatuan semua ini disini kalau betina sama bubetnya untuk misal selisih sedikit sedikit ya ini yang di merah-merahnya sudah laku mungkin mas iya ini ambis manen sebenarnya kemarin cuma ini pesanan jantan-jantan ini kayak ini tiga bulan lebih berapa hari gitu ini yang beratnya 7 17 setengah jantan jantan kalau dari mitra harga berapa mas ambilnya mas dari mitra sambil 70 saya jual 80 berarti kalau kita mau bermitra pasarnya pasti di jamin ya mas dengan harga beli per kilo karena kenapa saya ambil di mitra itu segitu karena mitra karena ada beberapa yang saya bertanggung jawabkan sama mitra jadi yang bermitra dengan saya kan memang memang kawinnya juga gratis salah satu kemudian dari sini buntingan diambil ke mitra beranak ambil ke sini terus panen kan panen ini kan nanti induknya juga kita bawa kan kita bawa di sini dikawinkan gratis kemudian kan belum tentu induk itu dibawa langsung bidahi kan iya dipakani dulu masih ngasih makan gitu kan oh gitu tapi ada juga mitra yang sudah punya pejantan rata-rata enggak di sini mitra saya pejantannya tetap jadi satu dengan saya berarti pakai full blood ini iya oh kawinnya gratis pakan gratis di sana tinggal menunggu lahir gitu ya Mas ya wah ini pejantannya kok enak ya Mas ya bermitra kan kalau enggak jadi bunting kan juga dikembalikan sini lagi kembalikan sini nggak saya ambil biasanya pokoknya peternak mitra itu tinggal makani sambil merawat untuk lahir gitu ya saya juga lihat ini sih lihat artinya kalau jarak tempuhnya jauh ya kemungkinan itu kan susah ya ada uang bensin ya susah yang memang pastikan jadi ya tidak terlalu jauh lah artinya masih bisa tempuh gitu ya diambil gitu ya terlalu jauh mungkin akan kesulitan jadi kalau mungkin jauh maka sistem yang kita trakkan nanti akan berbeda bukan 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 buntingan bukan breeding jadi mungkin mitra penggemukan jadikan dia tidak itu kan enggak ada resiko berarti trading ambilnya tadi jantan-jantan bisa ngambil jantan atau ngambil betina-betina seperti itu satu gitu ya tadi satu itu diambil untuk digemukan nanti kan gemuk di usia siap kawin itu saya panen bawa sini lagi ditimbang itu ya diisi lagi betina yang kecil lagi Oh gitu kalau yang buntingan ada contohnya ini Mas ya habis tinggal itu yang disitu itu contohnya yang kemarin ini belum 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 ada bakalan ya bakalnya mau dikawinkan gitu ada yang mau dikawinkan semuanya mau dikawinkan ada yang bahan ada yang punya petani saya kembali ke sini habis dipanen itu berarti induk anak dibawa sini semua ya kalau untuk yang sudah koloni ini ini coba lihat ini kalau ini harga kisaran berapa ini Mas kisaran di sini ini pokoknya kisaran saya jual harga kawinan itu biasanya di dua sampai tiga juta biasanya kalau yang contoh ini merah ini ini kisaran tiga juta kalau ini ini termasuk jumbo ya ini tiga juta nanti diambil setelah beranak usia sapi ya Mas ya sapi ya induk sama cempehnya cempehnya dapet uang nanti jangan induknya dikawinkan lagi nunggu sekitar berapa bulan biasanya untuk pemainan judas ya enggak lama sih 40 hari enggak enggak kalau satu hari enggak pasti lebih dari satu hari di sini 40 hari maksudnya Oh enggak satu siklus biasanya oh berarti minimal 21 hari ya 18-20 kan biasanya mantep dua setengah sampai tiga juta dua sampai tiga juta ini segini aja tiga juta disana dirawat mungkin 4 bulan sudah 4-5 bulan beranak iya anaknya nanti dijual kilo kesini dan induknya dikawinkan lagi nanti dibawa pulang sudah kawinan gitu ya kalau gagal kembalikan lagi gitu ya 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 saling sama-sama lah sama-sama jadi metra enak Mas enggak perlu pejantan enggak perlu pejantan yang pasti enggak perlu pejantan enggak perlu mikir jualnya yang yang pusing itu yang di sini seperti ya intinya disini jualnya yang enggak bisa dibohongi bobot itu ya timbang dibayar kurus gemuk ya dibayar gemuk kita ya karena kita pakai sistem kilo artinya ya sudah enggak enggak perlu ada tawar-menawar kalau di sini ada misalkan kan ada yang mau breathing sendiri ambil sini misal ini bundingan nih 10 gitu teruskan biar nggak repot karena jauh kan butuh pejantan lah ada bakat bakalan yang mungkin kalau jangan enggak ada F2 atau F3 itu contoh ada yang disini tinggal ada F4 itu di sana cobal yang bahan tapi ya bahannya coba lihat oke yang mana Mas yang F4 tapi itu nanti kalau jandanya pakai F4 harganya tinggalnya gimana beda berarti dibawahnya F1 karena anu ya karena bukan F1 nanti bunyinya ya terus ya Iya ini contoh F4 ini ini F4 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan mungkin 30 kilo ada ya kurang lebih mungkin itu 30 ya harga berapa ini kira-kira biasanya kita jual di sekitar kurang lebih 6 juta kurang lebih sekitar berarti kan dengan modal awal betina 10 harga 30 anggap aja ya 36 sudah nanti kan induknya kan bunting 6 bulan jadi kan anaknya samping ini sudah siap ya sudah siap kalau anak ini F4 harga berapa per kilonya induknya Jawa Randu Oh anak F4 dengan Jawa Randu yang pasti dibawahnya F1 jadi ya kalau F1 saya membeli 70 kalau anak F4 kurang lebih di 60-65 kurang lebih 60-65 ya per kilonya ya Wah Yusbah lumayan jantung betina hampir sama hampir sama tapi nanti kita juga akan tetap lihat-lihat fisik ya karena akan cross ya jadi kita tetap lihat kondisi fisik artinya ya warna pola warna akhirnya kita lihat juga tapi kalau F1 kan pola warna seperti apapun saya tetap beli sama mau keluar hitam mau keluar apa sama gitu tapi kalau anak-anak yang cross ini tetap nanti akan ada ada perhitungan sendiri beda harganya itu ya pokoknya nanti untuk masalah itu bisa datang ke sini rembukan pokoknya rame di depan istilahnya kayak rame di depan gitu ya rame di depan semoga untung di belakang oke terima kasih Mas Santoso ini teman-teman obralan kita dengan owner dari Sunfam semoga teman-teman yang berminat bermitra bisa menghubungi nomor beliau dan nomornya ada ya Mas ya ada nanti kita cantumkan di deskripsi terima kasih Mas semoga tambah berkah ini Mas semuanya teman-teman semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati